Halo Sobat BP, Andin punya kabar panas nih dari cabang olahraga badminton? Kalau kemarin pada heboh dengan pengumuman Valentino Rossi yang akan pensiun akhir musim nanti, serta Lionel Messi yang juga akan memutuskan kontraknya dengan Barcelona, kini ada juga Grecia Paul yang dikebarkan bakal segera gantung rakyat. KG dikabarkan berencana pensiun usai sukses merahim medali emas di Olimpieda Tokyo 2020. Terkait hal ini, pelatih ganda putri Enghian mengaku tengah mempersiapkan tandem baru untuk Apriani Rahayu. Enghian menuturkan bahwa dirinya punya beberapa kriteria untuk pengganti Grecia. Alih-alih berfokus pada skill dan teknis, Enghian akan lebih mengedepankan pebulu tangkis yang punya tekad, daya juang, dan mental juara. Dalam mempersiapkan pengganti Grecia, itu kan proses yang berjalan. Dan tentunya saya sudah punya beberapa pandangan. Untuk kriteria yang paling utama untuk pengganti Grecia bukan soal teknis, karena itu bisa diajarkan. Yang saya kedepankan adalah tekad, kemauan, dan mentalitas dia sebagai juara. Itu yang penting. Lanjutnya, Enghian menambahkan bahwa sulit menemukan pebulu tangkis yang memenuhi kriteria tersebut. Namun ia mengungkap sudah menggantungi beberapa nama calon pengganti Grecia. Hal ini yang sedikit masalah dari sekian banyak dari pelatnas, karena kriteria itu tidak banyak. Kalau secara teknis tak perlu khawatir, itu tugas saya. Untuk nama sudah ada, kita lihat saja proses beberapa bulan ke depan ini untuk bisa memilih secara selektif, pungkasnya. Lantas, bagaimana dengan sang tandem yang telah ditemani KG bermain selama 4 tahun terakhir? Meski sedikit sedih karena ditinggal sang legenda, Apriani mengaku memang sudah waktunya KG untuk gantung rakyat. Apalagi momen sekarang ini sangat tepat, karena mereka baru saja mencatatkan diri sebagai ganda putri terbaik tanah air sejak dimulainya cabang olahraga badminton di ajang olimpiade. Nah, terkait tandem barunya yang sudah dipersiapkan pelatih, Apriani mengaku tidak akan pilih-pilih. Pemain 24 tahun ini menyerahkan sepenuhnya kepada sang pelatih, Eng Hian atau yang lebih akrab di Salpah, Kodidi. Saya sekarang pikirnya sih, pelatih sudah lebih tahu karena saya kan juga masih belajar. Dan kalau untuk partner saya nanti, saya belum pikirin. Kalau nanti umurnya di bawah saya, saya nggak pikirin karena saya sudah banyak belajar dari Kak Grace. Saya sudah paham dan selanjutnya itu menjadi tugas pelatih. Saya masih belajar, itu semua balik lagi ke pelatih, dia yang lebih tahu. Hmm, menurut kalian, siapa kira-kira yang bakalan muncul sebagai tandem baru Apriani Rahayu? Well, kasih bocoran nggak ya? Yaudah, spesial untuk Sobat BP semua, Anin beri bocoran deh. Pertama dan yang memiliki peluang paling besar adalah misal Christine Bandoso. Alasannya adalah, pemain 23 tahun ini sempat ditandamkan bersama Apriani di ajang PBSI Home Tournament. Tak tanggung-tanggung, mereka mampu menjadi runner-up di ajang yang khusus dibuat untuk para penghuni pelatnas ini. Kalau Andin sih juga setuju banget, kalau Kodidi pilih yang satu ini. Soalnya setelah mempermain dengan Atan Maulana di sektor ganda campuran, misal selalu menampilkan pertahanan serta permainan net yang impresif. Udah cocok kan? Apriani jadi tukang gabuk di lapangan, misal jadi tameng di sisi depan lapangan. Gimana menurut kalian Sobat BP? Apalagi dari segi usia, misal hanya terpaut 1 tahun dari Apriani yang berumur 24 tahun. Nah, akankah misal Christine Bandoso menjadi tandem baru untuk Apriani Rahayu? Well, kita tunggu aja deh kejutan dari Kodidi dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan sih, prediksi Andin jadi kenyataan ya Sobat BP. Amin.